Nah, kawan-kawan Goeser di rumah ada pada lihat belum video yang di atas ini? Video berikut adalah video trailer untuk fun race di bulan April yang akan datang. Nah, di video kali ini saya bakal sharing tentang track yang akan dilewati saat race nanti. Dan sekalian juga nih, kita bakal kenalan dengan kawan-kawan Goeser Sultan dari Lambades. Tapi sekedar informasi ya, Sultan ini bukan yang gimana-gimana. Tapi Sultan ini adalah singkatan buat Goeser yang suka lintas hutan atau Sultan. Tunggu apa lagi? Buat yang penasaran, kita langsung cek aja ke TKP. Terima kasih telah menonton! Nah, kembali lagi nih di channel Goeser kesayangan kita. Abang-abang keren yang barusan adalah Goeser-Gueser senior dari berbagai komunitas nih. Seperti komunitas ACC, komunitas pedal, komunitas IKB, BMBC, dan banyak lainnya. Para ketua-ketua komunitas sepakat untuk membuat satu ikatan, yang bernama Lambades. Jadi, Lambades ini mencakup komunitas-komunitas sepeda dari daerah Langkat, Binje, Medan, sampai dengan Deli Serdang. Gunanya mempererat tali seratu rami antar komunitas nih, Sobat Goes. Mayoritas Goeser di Lambades adalah pencinta MTB. Karena MTB ini identik dengan pegunungan atau belusukan, maka terbitlah Sultan. Dan Sultan ini sebenarnya adalah singkatan dari Suka Lintas Sultan. Yang isinya adalah mayoritas Goeser-Gueser yang suka busukan mencari trek baru yang sesuai dengan jenre sepeda gunung nih, kawan goes. Beberapa kali Lambades ini sukses mengadakan gobar amal dan kali ini ada yang beda nih. Karena banyaknya masukan dari Goeser-Gueser lain yang sedikit berbeda, maka muncullah Balap Liar Sultan ini. Event Balap Liar Sultan ini bertujuan untuk Goeser-Gueser senior kita yang ingin berlaga di race, tapi dengan metode yang sedikit santai nih. Dan juga menyaring Goeser-Gueser muda yang berbakat menjadi atlet sepeda kebanggaan Sumatera Utara nih, kawan goes. Dan di video kali ini, saya bakal sharing mengenai trek yang akan dilewati saat event Balap Liar Sultan nanti. Terima kasih telah menonton! Panjang trek ini kurang lebih sekitar 23 km nih. Dan mayoritas untuk trek kali ini adalah turunan Makadam seperti ini, kawan goes. Dan sisanya 20% flat dan 10% tanjakan nih, kawan goes. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kalau yang tadi tracknya lebar dan bisa salip-salipan, untuk yang ini nggak bisa nih kongues karena single tracknya lumayan panjang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!